Halo semuanya, welcome back to my channel, Fonny Agatha Jadi video kali ini aku bakal kasih tip supaya video atau channel kalian muncul di pencarian beranda Nah jadi banyak dari kalian yang minta gitu buat aku bikinin videonya Kak gimana sih supaya video kita itu muncul di pencarian beranda Kak gimana sih apa namanya supaya video kita itu muncul waktu kita cari Gimana sih supaya channel kita itu bisa dicari sama temen atau gimana-gimana gitu Jadi banyak dari kalian yang kayak udah upload video kayak gitu Habis itu kalian coba cari video kalian di hp lainnya atau di hp temen kalian gitu Tapi kalau gak ada, nah itu pastinya sedih banget ya buat kita kayak makin down gitu Tapi kalian tenang dulu, ini bukan masalah yang besar Dan ini pastinya sangat berpengaruh dengan viewers, dengan like, dengan subscriber So pastiin kalian lihat video ini sampai akhir tanpa di skip-skip ya Sebelum ke videonya pastikan kalian udah like, comment, share, and subscribe Oke temen-temen, stay tune terus ya Yang pertama adalah kalian wajib menentukan keyword video kalian Nah pasti kalian bingung dong apa sih keyword video Keyword video itu adalah kata kunci utama di dalam video yang kalian buat itu Nah jadi kayak misalnya aku bikin video tutorial membuat cara buat masker dengan dua bahan gitu ya Nah disini kalian harus menentukan keywordnya itu apa Keyword itu kayak kata kunci gitu Nah kata kunci dari video aku itu adalah cara membuat masker dua bahan Dan disini untuk di judul atau deskripsi itu kalian jangan kayak panjang-panjang gitu Terutama di judul jangan sampai belasan kata atau gimana Cukup kalian kasih judul kayak cara membuat masker dengan dua bahan Gampang dan simple kayak gitu Jadi kalian jangan terlalu bertele-tele gitu Dan disini keyword itu sangat penting ya keyword video ini Karena kalau video kalian gak mempunyai keyword gitu atau kata kunci Pastinya bakalan susah dicari dan kayak gak jelas gitu loh video kalian tujuannya apa Kayak gitu Lalu yang kedua adalah memberi judul dan deskripsi video yang baik Nah jadi disini judul dan deskripsi video itu sangatlah penting Terutama yang judul Dan di judul itu kalian harus masukkan keyword yang tadi ya Jangan sampai kalian kosongin karena kalau gak ada judul Orang gak bakal ngerti gitu ini video apaan sih gak jelas banget Gak ada judul atau gimana gitu Atau judulnya kayak tanggal upload video itu Itu pastinya bikin orang lain kayak bingung Hah video apa sih ini gak jelas Dan gak ada yang nonton deh nanti meskipun thumbnail kalian udah meyakinkan kayak gitu Nah jadi pastiin kalian isi judul video kalian dengan sebaik mungkin Dan sesimpel dan sepadat mungkin Terus kenapa jangan bertele-tele Karena kebanyakan orang gak bakal nyari video yang kayak gini Cara membuat masker dua bahan Menggunakan ini, 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 ini dan di gini-gini-gini Kan gak bakal ada yang tanya seperti itu atau yang ngetik seperti itu Jadi kalian pastiin membuat judul video yang jelas dan padat gitu Jadi kayak mencangkup gitu sih menurut aku Jadi bakal banyak yang cari dan bakal banyak yang nemuin Kayak orang pasti nyari-nyarinya kayak gini kan Cara membuat masker mudah Nah nanti bakal keluar lah video kalian Atau cara membuat masker dengan dua bahan Nah gitu pasti banyak yang cari kayak gitu Dan untuk di deskripsi pastiin kalian masukin kata keyword itu Di awalan atau di pertanganan aku di akhir Tapi saran aku di awal kayak contohnya kayak gini nih Judul video aku adalah cara membuat masker dua bahan Nah di deskripsi aku bakal menulisin Kayak halo semuanya Jadi kali ini aku membuat tutorial cara membuat masker dua bahan Nah jadi kalian ulangin kata itu Supaya kayak Kayak bener-bener meyakinkan kok bahwa itu adalah keyword video kalian Atau tujuan video kalian Lalu untuk di bagian deskripsi Usahain jangan kosong Jadi kalian jangan males-males lah nulis deskripsi video Karena itu juga lumayan penting Sebagai kayak pelengkap Pelengkap kata-kata yang gak cukup untuk kalian tulis di judul Kalian bisa ungkapin di deskripsi Ungkapin Kayak kalian bisa nulisin lanjutannya kayak di deskripsi kayak gitu Jadi kayak misalnya kalian bisa ngejelasin sedikit tentang videonya Kayak cara membuat masker ini tuh mudah banget Simple banget Bahannya cuma dua bahan kayak gitu Habis itu kalian juga bisa ngasih keterangan-keterangan Atau link di deskripsi box Seperti itu Yang ketiga adalah membuat video dengan baik Nah jadi ini bukan berarti video kalian tuh harus yang bener-bener baik Banget gak kayak gitu ya Pokoknya kan membuat video itu Yang bermanfaat atau yang lain-lain atau menghibur seperti itu Karena itu nanti bakal dilihat oleh pihak youtube Apakah video kalian itu menarik atau video kalian itu mendidik Atau video kalian menghibur Dan kalau video kalian itu kayak Kayak gak ada apa-apanya Mendidik enggak Menghibur enggak Videonya gak baik Nah itu youtube tuh gak bakal nampilin Untuk di pencarian beranda Atau gak direkomendasiin oleh youtube Karena menurut youtube video kalian itu gak jelas Dan gak baik Jadi disini kalian usahain bikin video itu sebaik mungkin Jadi kayak suaranya jelas Sehabis itu kayak videonya kelihatan muka kalian Atau kayak videonya Ya pokoknya yang bagus lah gitu Kalau bikin video usahakan semaksimal mungkin ya Lalu yang keempat adalah memberikan tag di video kalian Nah jadi pasti kalian bingung Gimana sih cara masukin tag Tag itu di bagian yang mana Di deskripsi kah atau di judul kah atau gimana Enggak ya Jadi disini tag itu adalah kayak tempatnya sendiri Sendiri gitu kayak judul sendiri Deskripsi sendiri Nah ini tag itu juga sendiri Dan gak akan terlihat gitu loh Kalau judul dan deskripsi gitu Pastikan kan kelihatan Kalau misalnya kalian ngeklik video itu Kan kelihatan Oh judulnya tuh ini Deskripsinya ini Tapi kalau tag disini Itu enggak Orang lain gak bakal bisa lihat Apa tag yang kalian tuliskan Tapi ini membantu juga Di dalam penelusuran orang lain Karena ini pasti bakal membantu banget Nah buat kalian yang gak tau Gimana cara Kayak nulis tag Eh tag Atau kayak ngasih tag itu gimana Kalian tinggal buka aja youtube studio Kayak gini Nah Kalian tinggal buka youtube studio Habis itu kalian ke video Yang mau kalian Kayak kasih tag Habis itu kalian scroll agak ke bawah Dan disini ada tulisan tag ya Atau kayak tagar gitu Nah disini kalian bisa tulis Kayak hal-hal yang berkaitan Dengan video kalian ya Seperti aku membuat masker Dua bahan gitu Kalian bisa kasih tag Kayak sesuai dengan judul-judulnya Atau keywordnya terlebih dahulu Yaitu cara membuat masker dua bahan Koma Habis itu kalian kasih tag lagi Kayak cara membuat masker mudah Terus habis itu cara membuat masker dari bedak bayi Cara membuat masker simple Atau kayak gimana-gimana gitu Terserah kalian Dan disini jumlahnya itu terserah Tapi jangan terlalu sedikit ya Kayak misalnya Jangan kayak cuma Tiga atau empat gitu Tapi usahain Kalau bisa sampai delapan Sampai sepuluh gitu sih Sampai delapan pun itu udah bagus sih Sebenernya Cuman kalau kalian mau lebih Itu lebih bagus lagi Nah jadi mungkin segitu aja Video dari aku Gimana nih Apakah kalian masih ada yang dibingungin Atau gimana Dan menurut aku Kayak tips-tips yang tadi Yang aku kasih tau Itu menurut aku itu Berpengaruh banget Sama video yang bakal kalian upload Dan disini itu Pastinya menambah viewers Menambah likes Menambah subscriber Lalu menambah share Comment dan lain-lain Karena video kalian Pasti akan lebih banyak Dilihat oleh orang Dan sedikit demi sedikit Kayak bertambah gitu Viewersnya Terus bertambah juga Likes video kalian Nah dengan otomatis Jika likes dan Viewers video kalian Udah lumayan banyak gitu Pasti nanti otomatis Video kalian Akan direkomendasiin Oleh youtube Mungkin ke halaman Yang ketiga atau keempat gitu Gak yang ke halaman pertama Tapi video kalian Kalian akan tetap direkomendasiin Karena banyak likesnya Seperti itu Kenapa sih banyak likes Bisa kayak direkomendasiin Karena berarti video kalian Kayak bagus gitu Dan Bermanfaat bagi orang lain Kayak gitu Nah oke teman-teman Mungkin segini aja Video dari aku Kalau kalian suka video ini Jangan lupa buat di like Comment, share, and subscribe Kalau ada yang kurang jelas Kalian langsung aja Comment di bawah ya Oke teman-teman See you on my next video Bye